prosedur itu setidaknya bisa didemonstrasikan oleh personel. Jadi dia bisa mengidentifikasi garis selebar 8 mili dengan persyaratan parameter yang tadi sudah disebutkan mengenai jarak dan derajatnya. Kemudian atau bisa juga jika tidak ada fine line kita bisa pakai artificial imperfection atau bisa juga kondisi simulasi dari apa yang ada di lapangan. Tentunya dengan parameter-parameter yang tadi sudah disebutkan. Ini dilakukan bisa juga dengan menggunakan surface yang akan diinspeksi atau surface-surface yang serupa. Untuk essential variable dan non-essential variable ya kalau inspektor pasti tahu ini bahasannya. Jadi essential variable itu variable yang mengharuskan adanya. Prosedur re-qualification jika variable-variable ini berubah. Ada empat. yang pertama itu jika mengenai kondisinya ya. Entah itu mau direct atau mau remote atau dengan menggunakan resolution. Kemudian alat jika menggunakan visual aid itu juga essential. Kemudian intensitas cahayanya jika berkurang. yang lainnya non-essential. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan. Kalau dilihat di chat kayaknya belum ada juga. Oke. Sebentar. Oke. Ya. Inspeksi yang praktek. Ini praktek inspeksi yang... Yang baik. Yang pertama dan utama adalah preparation. Persiapan sebelum inspeksi. Oke. Yang pertama adalah mendapatkan data-data mengenai materialnya apa. Kemudian dimensional measurement pengukurannya seperti apa. Kemudian komponen-komponen yang di dalam ada apa aja. Kemudian konfigurasinya seperti apa. Itu kita dapat dari SPI Drawing. Jadi usahakan kita bisa dapat ini. Karena apa? Karena seperti yang saya sebutkan di awal bahwa visual inspection tidak bisa diperdiri sendiri. Jadi ada kemungkinan mungkin untuk menginspeksi suatu surface kita butuh bantuan untuk melepas beberapa internal parts. Kemudian mengenai materialnya apa. Jadi kita bisa tahu apa damage-damage yang ada di situ. Seperti itu. kemudian karena background saya di in-service inspection jadi banyak berhubungan dengan proses kita paling enggak harus bisa mempelajari PNID-nya untuk damage yang berasal dari proses seperti apa. Mungkin kalau untuk yang difabrikasi WPS kali ya. Jadi perlakuan-perlakuan panas atau pada preheat atau PWHT di situ. Seperti apa pelaksanaannya rekodnya seperti apa. Itu yang nanti menentukan materialnya akan mendapatkan damage seperti apa. Oke ini mempelajari juga hasil-hasil inspeksi sebelumnya atau inspection history kalau ada rekod dari inspeksi-inspeksi sebelumnya. Jadi kita bisa tahu apa yang ada secara upload di lapangan dan sekarang untuk mendapatkan inspection history itu mudah karena ada teknologi informasi yang cukup membantu untuk berjata seperti yang ada di slide presentasi itu SAP banyak digunakan untuk memaintain data-data inspeksi. Dan terakhir adalah design reference seperti design code atau recommended practice. Design code ini macam-macam ya kalau kita sebut design code seperti untuk pressure special to ASME section 8 kemudian untuk piping proses yaitu di P313 untuk recommended practice ini saya sarankan untuk dilihat-lihat juga karena banyak sekali insight-insite mengenai equipment seperti kalau di piping itu kita bisa lihat API RP 574 kemudian untuk pressure vessel di RP 572 jadi apa-apa saja yang diinspeksi untuk bagian-bagian mana-mana saja yang kemungkinan ada damage itu biasa dibahas disitu oke kemudian peralatan-peralatannya ini saya bagi beberapa bagian secara urut yang pertama visual aid jadi untuk mendapatkan visualisasi yang baik ini kita bisa menggunakan videoscope untuk videoscope sekarang sudah bisa dilakukan pengukuran dimensi juga jadi sudah canggih kemudian di bawahnya itu ada center untuk menambah intensitas cahaya jika kurang ada juga inspection mirror untuk inspeksi daerah-daerah yang berada di bawah dan kita tidak bisa akses kemudian ini ada kamera kamera ini bisa membantu juga kenapa saya ambil gopro disini karena saya terinspirasi dulu sempat melihat di di luar negeri gitu ya ada inovasi mengenai inspeksi bawah air gitu jadi dia tidak menggunakan diver lagi dia menggunakan kamera action ini untuk kemudian ditenggelamkan ke bawah air untuk mendapatkan visualisasi di bawah air dan itu terhubung dengan laptopnya dia jadi inspeksi bisa dilakukan tanpa ada diving aktivitas di situ kemudian ada drone sekarang cukup canggih resolusinya juga sudah tinggi jadi inspeksi bisa dilakukan seperti inspeksi untuk peralatan-peralatan yang susah untuk dimatikan kita bisa lakukan dengan menggunakan drone kemudian setelah kita mendapatkan penampakan yang bagus dengan menggunakan visual aid cleaning tools di sini perlu juga jadi kita siapkan chipping hammer scrapper kemudian ada wire brush ini untuk membersihkan permukaan sebelum akhirnya dilakukan pengukuran karena pengukuran yang surface preparation yang tidak bagus akan menghasilkan pengukuran yang salah untuk measuring tool di sini ada penggaris kemudian ada profile gauge untuk bentuk-bentuk yang agak rumit bisa dibilang jadi dengan menggunakan profile gauge ini kita bisa melakukan pengukuran kedalaman lebar cacat dan sebagainya saya saya cantumkan juga ada welding gauge untuk melakukan pengukuran kedalaman untuk melakukan pengukuran joint fit up segala macam ada peralatan lain yang mendukung salah satunya di sini adalah magnet stick magnet stick ini cukup efektif untuk mendeteksi material antara carbon steel atau stainless steel secara cepat jadi tidak usah BMI karena kita tahu kalau untuk austenitic stainless steel yang banyak dipakai di industri oil and gas itu tidak non-magnetic jadi dengan pengukuran magnet ini kita bisa tahu mana bagian yang carbon steel mana bagian yang stainless steel kemudian di sini ada leak test merek snoopy kita bisa biasa bilang snoopy test sebenarnya itu leak test jadi ini kayak air sabun kita untuk memberikan indikasi apakah peralatan itu mengalami kebocoran atau tidak jika peralatan itu di dalamnya gas kalau misalnya di dalamnya itu liquid kita bisa pakai white contrast paint untuk mengetahui apakah dia basah atau enggak oke lanjut atau ada yang ditanyakan ada ini cak denny mengangkat tangan ini oh iya iya monggo monggo makasih cak nanya dikit ben rame terkait yang peralatan yang peralatan paint tadi nah itu kan mungkin ada kamera ada apa itu horoscope ya terus kalau dihubungkan sama persyaratan tidak boleh buta warna tadi gimana ini apa kameranya tidak boleh hitam putih atau gimana ini iya buta warna itu kalau di formnya ASNT makanya kenapa di ASMES 5 itu tidak menyebutkan physical requirement mengenai buta warna jadi mungkin ada beberapa juga inspection yang ya istilahnya apa ya kalau hitam putih aja cukup gitu ya saya enggak tahu sih tapi ya ya kayaknya seperti itu jadi ada berapa inspeksi yang enggak membutuhkan kan buta warna pun juga macam-macam ya ada orang buta warna parsial ada yang buta warna seluruhnya nah visual aid ya mungkin itu untuk operator-operator yang tidak buta warna ya jadi kebanyakan seperti itu tapi kalau FG sendiri kita hitam putih bisa juga kok untuk mendeteksi gas-gas gitu enggak enggak mesti sih Cak Den jadi prinsipnya boleh ya asal bisa membedakan itu discontinuity atau enggak itu ya makanya kenapa yang diform itu ya paling enggak kita harus ngetes dulu gitu artinya apakah dengan buta warna itu accept atau enggak nah itu ada tanda tangan dari usernya itu nanti di bawah formnya kalau kita lihat di ASNT jadi jadi dia apa dengan ini memberikan statement bahwa kekurangan dia mengenai ya bukan kekurangan apa mengenai buta warna ini disetujui dengan apa namanya dia bisa menghasilkan inspection visual yang cukup bagus oke satu lagi satu lagi boleh tentang itu yang light intensity yes sesuai ASME itu 100 food candle itu minimum atau maksimum minimum minimum ya iya kalau maksimumnya enggak ada Pak enggak ada kayaknya lebih bagus kalau makin cerah enggak enggak mengganggu Pak ya panas enggak maksudnya enggak mengganggu assessmentnya apa misalnya terlalu terangan terlalu putih itu menyilaukan gimana sebenarnya sih lebih ke personel safety karena kadang-kadang kalau terlalu terang jadi panas di situ misalnya inspeksi pressure vessel internal kemudian dengan kondisi yang cahayanya terlalu banyak dan turbex biasanya juga terbatas nah itu nah itu lebih ke situ kalau dia ternyata apa namanya dengan pengurangan lampu kemudian masih bisa menghasilkan sekitar 1.76 tidak apa-apa atau lebih tidak apa-apa juga tapi itu tadi personal safety seperti apa dikembalikan ke situ oke oke terima kasih oke sama-sama cak ya terima kasih cak denny ada pertanyaan cak di chat dari cak untuk visual inspeksi secara eksternal pada peralatan existing biasanya kan yang menjadi isu adalah korosi nah apakah ada code referensi terkait dari grading dan evaluansinya oke bagus cak jadi ya kalau service inspection itu kita punya standar sendiri untuk oil and gas dan biasanya biasanya itu untuk assessmentnya dia kita bisa pakai assessment fit plus for service assessment itu ada tiga level dengan yang level satu yang yang paling bawah gitu ya itu dijelaskan di situ bagaimana metodenya kalau untuk API 510 assessment level satunya sudah ada di API 510 sendiri kalau yang piping itu mengajunya ke FPA 579 fitness for service gitu cak ic nah mengenai pengambilannya seperti itu nanti untuk grading segala macam karena karena ngomong grading ya ada syarat-syaratnya sih dia harus diambil berapa dengan jarak berapa apakah itu tergolong localized atau tergolong general itu ada di situ masing-masing mungkin nanti untuk prakteknya bisa kita bahas di sesi lain kali ya gak cuman eksternal itu bisa dipakai buat internal juga gimana cak ide jadi kemarin itu kan karena di tempat kerja saya sekarang itu kan masih dokumen itu kan masih ambur-adul ya karena dokumennya dokumen itu ada yang tidak di kasih atau dibawa dan tidak boleh dipakai kemarin itu kita develop untuk external inspection terutama untuk structure sama untuk fish equipment jadi kalau personal corrosi itu kan di sistem kita itu kan ada minor condition long term action short term sama discrepan jadi kemarin itu gimana sih corrosi yang yang sedikit itu seperti apa kemarin itu baca-baca di ASTM D106 terkait grading kalau 30% itu sudah termasuk level 3 atau level 5 nah kalau di saya sendiri pakai support apa ya mas kalau ngomong secara umum ya secara umum untuk pengolongan gradingnya kita ngajuk ke rush rush evaluation itu ya ASTM D itu juga tapi untuk nanti follow up mengenai fitness percentage nya itu ya di 579 itu tapi untuk pengolongannya ya sama kita pakai persentase metal loss biasanya dibandingkan dengan nominal multi thickness nya seperti apa biasanya kalau 25% itu light kemudian 25-50 itu medium 50 ke atas itu heavy kayak gitu sih lebih ke sana secara kualitatif aja sih itu kalau untuk structure kan kayak gitu ya ya mas sama sih sama cuman ya itu mungkin bisa ditambahkan juga selain area nya juga kedalamannya gitu jadi inspektor itu kan ya kadang-kadang penglihatan orang satu orang sama yang lain kan persepsinya beda nah ini untuk menghilangkan persepsi itu di PHM sendiri untuk grading mengenai light medium atau heavy itu biasanya kita pakai persentase selain dari area juga dari kedalaman tambahin mas awan mungkin tadi sama ya kalau di tempat saya saya pernah lakuin jadi intinya awal itu mau menentukan priority untuk painting jadi referensinya sama ASTM D610 ya D610 kalau nggak salah nanti dari situ kita tentukan mana yang spot mana yang general mana yang pin point nanti dari situ kita tambahkan alat berikutnya untuk inspeksinya untuk rush grade-nya pengacunya sama ke D610 juga sama sih oke Satu Sunas sedikit tambahkan aja izin Pak Awan ya silahkan Cak Ben baik kalau konteks sama seperti tadi Cak Carta konteks D601 itu konteksnya lebih kepada derajat derajat kerusakan coating bukan derajat sorry derajat kerusakan proteksi coating bukan derajat integrity-nya artinya ketika kita merifer ke ASTM D601 itu memang arahnya ujung-ujungnya tadi seperti untuk penggolongan apakah akan ada painting refurbishment kemudian ke hanya tachap atau lokal dan lain sebagainya tapi tetap kalau konteks integrity itu pasti akan merefer ke spesifik code atau standar yang diacu equipment-nya jadi itu yang mungkin harus kita bedakan disitu itu aja mungkin Mas Awan oke makasih Mas Ben ya itu sih jadi dikembalikan ke inspection code-nya masing-masing kalau ada ya tapi kalau ya structure ya mungkin ya pakai grading karena structure mungkin lebih ke painting refurbishment kalau konteks nya structure oke gimana lanjut ada lagi nggak di chatting oh Alfredo ya itu dia iya apa namanya ya praktek ini kan praktek yang istilahnya good best practice-nya seperti itu jadi paling nggak kalaupun kita tidak bisa ada entity level 2 atau 3 yang mungkin untuk istilahnya mengakses inspector itu ya paling nggak seperti itu istilahnya meskipun tidak ada legal legalnya tapi kita bisa mengetahui kemampuan inspektor dengan melakukan assessment-assessment yang disebutkan di ASM 5 cuman sampai sekarang di Indonesia memang nggak nggak mewajibkan adanya visual test untuk inspektor-inspektor yang melakukan kegiatan inspeksi belum ada beda kayak UT MTPT itu semuanya kan spesifik ya belum wajib sih kalau di Indonesia jadi ya aman aja oke kita lanjut ya saya terakhir inspection practice di ketika on-site yang pertama jelas ensure safety dan aktual konfigurasinya seperti apa ini ada satu gambar yang bagus ini adalah tim ROP Access lengkap peralatan safety-nya sampai ke masker juga dia masker yang pakai cartridge ini kemungkinan dia melakukan inspeksi di daerah yang kandungan ada gas hidrokarbon yang cukup tinggi di situ kemudian dia sudah ada helm dan juga pakai safety glove di sini ini ada alat UT juga dia bawa untuk keperluan kuantifikasi itu ya jadi safety tetap penting kemudian kita juga lihat konfigurasi misalnya kayak pipa gitu di lapangan seperti apa kalau dia terlalu kadang-kadang inspektor itu karena saking semangatnya inspeksi itu dengan manuver-manuver yang agak membahayakan yang berakibat pada sakit pinggang atau mungkin terantuk apalah di atas jadi harap di access sebelum melakukan inspeksi kemudian ini access the general condition ini lebih ke integrity-nya jadi kita bisa menggunakan visual secara langsung atau menggunakan alat jika diperlukan ini sebagai salah satu contoh kondisi generalnya seperti itu ada template di bagian T sebenarnya kayak semacam strainer gitu nah pada waktu itu inspektor melihat di bagian samping external corrosion produknya itu cukup parah bisa dilihat seperti itu kemudian dia melakukan assessment dia tidak melakukan pembersihan sendiri karena yang pertama produk corrosion-nya seperti itu sudah cukup masif kemudian dilakukan pemotongan template prosesnya dimatikan setelah berkonsultasi dengan hirarki dengan supervisor-nya di lapangan terkait dengan masalah safety dan dilakukan follow up ketika dibersihkan seperti ini ini kelihatan ada pinhole di sini ada polong jadi aspek-aspek seperti itu yang harus diperhatikan ketika melakukan inspeksi jangan sampai oh kita ingin melakukan kuantifikasi tapi mengabaikan aspek safety-nya karena bisa jadi ketika dia dia istilahnya dia bersihkan produk corrosion-nya ini ada tekanan dari kulida di dalam yang tidak bisa diantisipasi akhirnya bisa membayakan keselamatan dari inspektor itu oke kemudian ini adalah penggunaan visual aid bisa kita lihat di sini kondisinya yang bawah ini kan tidak bisa diakses ya sementara yang di sini sudah air sudah sungai jadi dengan menggunakan cermin kita bisa melihat bagian bawah dari pipa tersebut untuk kemudian di follow up misalnya dengan menggunakan scaffolding atau dengan menggunakan road access seperti itu kemudian yang ini pakai mirror tidak biasa ini anda mirror ini mirror kemudian mirror itu di foto oke iya ini menggunakan drone sangat detail ya kalau kita lihat ini inspeksi di flare jadi flare itu kalau di oil and gas proses biasanya flare itu kalau mati satu sistem proses mati artinya dalam melakukan inspeksi yang berkaitan dengan flare ini produksi juga jadi macet nah untuk mengurangi hal-hal seperti itu kita bisa melakukan visual inspeksi karena sekarang drone itu sudah canggih-canggih sudah ada yang dilengkapi dengan apa istilahnya sensor panasnya juga kemudian resolusinya juga tinggi kita bisa lihat di sini di sini ada peyok di windshield kemudian ada di sini burnernya juga tidak oval lagi kalau kita lihat bandingkan dengan burner-burner yang lain kondisinya sudah tidak baik bahkan kehilangan istilahnya dia enggak nyantol kecantolannya kalau kita lihat di yang gambar pojok kanan bawah itu kelihatan jadi saking jelasnya kualitas gambar dari visual inspection yang dilakukan oleh drone sekarang kalau operator drone-nya ini kontrak sendiri terparti atau punya tool-nya sendiri ya maksudnya untuk certified pengoperasian jadi ini dilakukan di luar negeri dan yang operatornya juga mempunyai sertifikasi plant inspector C-SWIP plant inspector kemudian dia juga ada termo apa istilahnya termografi tapi ini dapat sampai bagus detail ini ini soalnya pernah waktu itu di tempat saya memang mau purpose karena flare-nya nggak bisa dimatikan saya purpose drone tapi saya nggak tahu spesifikasi drone yang bisa rangenya berapa karena di tempat saya di orang geomatik itu punya drone tapi spesifikasinya nggak tahu berapa tahan panasnya sampai berapa rangenya kalau ngoperasi naik turun bisa tapi takutnya pas nyusap ke situnya yang ngeri ini yang melakukan cyberhawk nggak tahu mungkin ada websitenya kali ya cyberhawk dan ini dilakukan di di UK ini apa namanya afiliasi perusahaan lama kualitasnya bagus memang cuman sebenarnya ada yang kalau kita pakai DJI yang bagus itu bisa juga kok ada yang kayak waktu itu dilakukan oleh rekan kita ya rekan kita diinspeksi juga ada yang penghobi drone gitu kita melakukan inspeksi juga di flare hasilnya juga bagus kalau kemarin akhirnya saya pakai boom truck itu naik ke atas jadi teleskop jadinya oh tapi kan iya sudut-sudut tertentu nggak bisa dapet itu ya muter itu pakai boom truck kasih orang di atas gitu iya kayak paket pasti paket paket gitu waduh kita yang ke atas iya 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 pakai anu tele lain satu ngintip mau gue mas lanjut mas bisa sih kreatif juga itu masawan nanya mas iya ce kemarin itu di PHKT itu juga ada yang nawarin BKI sama Halo Robotik kalau nggak salah itu yang jadi masalah itu ada adalah evaluasi flare-nya ini sih itu mau di compare kemana apakah ada standarnya atau ikut standar man faktur kalau mau evaluasi dia masih oke atau nggak itu kayak itu masalah di mana-mana kalau kita kan crack itu reject gitu ya nah sementara kalau sekali lagi flare ini kalau mati ya impactnya komproduksi gitu kan apa yang dilakukan adalah ya kita minta analisa dari ECP Pro jadi terkait ECP itu engineering ya engineering proses jadi kita minta analisa ke orang proses karena mereka yang lebih kompeten apakah gas-gas yang dibakar ini cukup gitu atau kurang atau gimana lebih ke situ sih kalau untuk part-partnya kayaknya masih merotol ya wiskunai kan ini sebenarnya kenal pot aja cuman yang jadi masalah adalah apakah part-part yang merotol ini akan menyebabkan struktur dari flare ini collapse atau gimana pendekatannya jadi lebih ke situ jadi kita lebih untuk crack yang dikit-dikit ya udahlah aset tebal kayak gitu 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 Cek kita juga ke nggak 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 tahu kalau flare nge-referrnya kemana cuman apa yang dilakukan ya lebih ke proses gitu aja apa analisa prosesnya seperti apa dengan dengan damage-damage yang ada kalau flare ini nggak ikut sertifikasi nggak nggak ini ya nggak nggak tahu Mas Ben ada ini masuk instalasi nggak ya SKPI aku sambil karena tadi judulnya Cankruan aku sambil nyemil tahu bakso sorry kalau sebagai peralatan sepertinya nggak nggak itu Cak Isi kalau sebagai platform ya instalasi kalau berjiri sebagai peralatan sini nggak masuk bahkan sebagai apa namanya ini sebagai struktural struktur gitu juga nggak tapi mungkin sebagai instalasi masuk jadi yang disebut dengan sekarang PLO gitu ya oh iya jenisnya saya PLO tapi sedikit menambahkan tadi konteks integrity flare tip memang itu challenge di dunia oil and gas ketika ada ketemu flare tip nya crack gitu nah ya selain proses benar memang approach sekarang untuk lebih efisien itu biasanya approach kita paling risk assessment artinya risk assessment di sini kita accept kondisi crack nya tinggal kita assess apakah part itu kalau misalnya kan banyak nih partnya kecil-kecil maupun yang besar kalau part itu misalnya crack kemudian lepas apa yang terjadi jadi approach lebih kepada itu nah karena kalau dikit-dikit crack kemudian harus di repair ya seperti kita tahu kalau koneksi welding itu kena panas terus menerus belum lagi thermal fatigue dan lain sebagainya itu kan sangat rentan ya pengalaman kita sih sesuatu yang sudah crack di vertif kita repair sebentar aja umurnya jadi jadi apa namanya ini memang approachnya lebih kepada risk assessment atau sekaligus di replace kalau memang sudah parah sekali itu saja tanggungan dari saya Cahawan terima kasih oh iya itu sih jadi apa istilahnya replace ganti baru untuk berapa tahun misalnya ini pendekatan untuk flare oke bisa kita lanjut oke tadi untuk mengakses general condition untuk melihat integrity dari equipmentnya seperti apa kemudian proper cleaning sebelum melakukan dimensional measurement tanpa pembersihan yang baik maka akan menjadi salah untuk pengukuran dimensinya seperti kita lihat di stainless steel di pipa pipa stainless steel ini kita lihat kondisinya sebelum cleaning seperti ini jadi kalau kata kata orang baju tahan karat supaya tidak tahan karat stainless ini ada korosi di sini kita lihat ada ras kemudian kita lakukan pembersihan dan ya hasilnya ada beberapa piting-piting korosian seperti ini sepengalaman saya korosi-korosi ini ada yang kadang berupa pinhole sehingga menyebabkan kebocoran kemudian ada yang berkumpul akhirnya mengakibatkan adanya linear indication di situ karena ini materialnya stainless steel jadi damage untuk crack itu sangat rentan nah ini baru ketika cleaning sudah bagus seperti ini kita bisa follow up lagi dengan leak test atau dengan surface crack detection menggunakan dipenetran atau menggunakan eddy current ini untuk material yang carbon steel seperti kita lihat biasanya untuk carbon steel itu ada deposit deposit dari produk corrosi kita lihat sepanjangan ini dan spesifik di point ini kita lakukan pembersihan ini pembersihannya bagus sekali jadi kita bisa mengkontifikasi lebih lanjut untuk kedalaman dari defectnya ini berapa jika di compare dengan nominal voltage yang ada oke itu tadi pembersihan yang baik setelah dibersihkan yes diki silahkan di chip di wire brush saja itu bisa sebersih itu ya tenaga nasi asin padahal kalau mau yang ini ada juga kita bisa kadang pakai gerinda ya gerinda juga bagus itu cuman beberapa site mesti pakai permit wire brush ya wire brush ya oke mas ini misalnya porosinya depositnya lumayan tebal kita kan biasanya saya perjalan inspektor itu ragu ini mau saya hilangkan dibersihkan tapi takutnya leak nah itu gimana ya peran tengahnya itu biasanya saya radiografi profile buat tahu thicknessnya karena bisa di UT bisa bisa di sini juga gitu jadi kalau misalnya dirasa itu produk kurusinya sudah banyak tebal dan ternyata thicknessnya juga tipis gitu untuk nominalnya silahkan aja dilakukan profile UT untuk mengetahui seberapa parah biasanya kita juga itu praktek di lapangan juga seperti itu karena ya itu tadi kalau sudah bocor kadang-kadang ya satu mengenai sisi keselamatannya dan yang kedua biasanya uh kera-kera inspek sini kayak gebo jadinya nah itu dia padahal itu wis bolong gitu kan produk kurusinya itu tidak menahan tekanan itu sih benar aja Diki prakteknya seperti itu oke mas makasih mas dilanjut oke ya terakhir mengukur kecacat jadi seperti tadi ada misalnya kalau mau di follow up dengan menggunakan fitness for service kita bisa kapan kita melakukan follow up dengan menggunakan 579 itu adalah ketika thickness yang kita dapatkan itu sudah berada di bawah thickness required berdasarkan design code-nya masing-masing nah itu kita bisa lakukan fitness for service analisis agak ribet sebenarnya fitness for service ini tapi in term of produksi tidak biasanya bisa tidak memerlukan penggantian karena integrity-nya masih memadai nah terakhir itu tadi untuk meng-compare hasil yang kita inspeksi berdasarkan assessment criteria ini seperti apa oke itu saja dari saya silahkan monggo saya kembalikan ke moderator Cak Wikan baik ya terima kasih kawan mulai jam 3 hampir sampai jam 5 2 jam ya terima kasih topik asma 2 halaman mantap Cak Awan nah itu mantap sambil ngopi dulu terima kasih sekali Cak Awan yang pertama yang keduanya apresiasi juga buat teman-teman yang meluangkan waktu untuk hadir online kalau saya lihat ini ada 25 bahkan ada yang baru datang tadi ada seperti Cak Muhammad Mujati Wadham Mujati terus kemudian ada banyak ibu dosen ibu Andi Akmaidah ini dosen dari UBT Universitas Purnil Tarakan alumni dari DTNM juga wih ini berarti terima kasih iya betul begitu ya Bu Andi semoga masih iya pak di Tarakan di UBT ini ya terima kasih apakah untuk pertanyaan-pertanyaan tadi sudah melalui langsung tadi ya langsung sudah kemudian ada yang dari chat tadi juga sudah dijawab oleh Cak Awan pertanyaan dari Cak IC terus kemudian ada diskusi lagi di room chat juga oke ya dan sebelumnya sebelum menutup saya mohon maaf karena saya ngerekamnya saya ngerekamnya itu sudah sudah pas sudah Cak Awan pas di tengah-tengah begitu saya ada kesalahan ternyata saya harus masuk lewat ini lewat namanya platform My ETS Classroom jadi kalau kita jadi kenapa yang premium itu kenapa bisa lebih dari 40 menit ya harus My ETS Classroom itu tadi nah itu saya tak sokat langsung begitu saya langsung ternyata saya nggak bisa apa-apa jadi ternyata belum saya klik yang di My ETS Classroom itu belum saya klik untuk start meeting waktu saya start meeting sudah Cak Awan sudah pas jadi saya mohon maaf ini ini kesalahan saya tapi ini tetap bisa ter-record sampai sekarang ini baik terima kasih semuanya insya Allah kita di jadwal lagi bisa nanti lewat grup WA beberapa minggu sekali atau dua mingguan atau monthly sebulan sekali yang berkenan nanti monggo bisa kapan Kak Ije kalau nggak salah next ini mengenai RBI nah itu next saya tergantung Kak Ije siapnya kapan aja baik terima kasih sebelumnya semuanya saya terserahkan semoga sehat selalu untuk semuanya berikutnya selamat sore Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum